Jumlah pagi kejahatan Negeri Sengerti langsung melakukan pemerisuan terhadap Kepala BKD Mohdjambi, Suryadin. Terhadap Suryadin langsung mendatangi kejahatan Sengerti dengan menggunakan kemeja biru. Suryadin diperisau hampir 2 jam, dirinya diperisau terkait dugaan suap terhadap salah seorang calon Peganegi Sipil yanglah mengikuti seleksi CPNS 2018. Dalam kasus Iko, kejahatilah mengamankan duit 19 juta rupiah lebih dan duo Eko setibikat. Setelah diperisau, Suryadin mengaku dirinya tidak terlibat dalam hal Iko, dirinya bahkan tidak tahu tindakan bawahannya yang meminta duit terhadap CPNS yanglah lolos dalam seleksi tersebut. Suryadin juga mengaku siap kapan baik kalau dipanggil untuk membantu proses pemerisuan dalam kasus Iko. Berarti memang kita sebelumnya tidak mengetahui dengan kasus Iko ini? Suryadin juga di luar ya, kita tidak tahu. Indikasi terkait dengan soal ini, apakah memang tidak tahu selaku kepala badan? Harry Raden, Jami TV